Hai Mami Sebenarnya kalau mau dicatain, gagal sedikit Jadi sebenarnya Zio tuh baru ketahuan kalau punya penyakit langka tuh diumur 11 bulan Jadi dari awal lahir sampai 11 bulan itu banyak apa ya Banyak kayak kondisi-kondisi Zio yang mengagetkan Tapi aku gak tau ini kenapa gitu Sampai akhirnya pasti 11 bulan kita tes genetik, tes hormon Dan baru ketahuan kalau klienan Zio itu namanya kampomelik displasia Kadang orang mungkin bilang ini sesuatu yang gak mungkin dimimpikan oleh seorang orang tua gitu Tapi memang aku juga gak merencanakan punya anak yang spesial Penerimaan keluarga atas anak itu tuh bikin apa ya Pasti anak juga ngerasa lah apakah dia ditolak atau diterima gitu kan Jadi aku belajar banget kalau orang tuanya bisa menerima, merawat dengan baik Anak itu juga ingin ikutin perkembangannya juga Walaupun terlambat tapi ada progres Aku ketemu banyak orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama Walaupun mungkin penyakitnya beda tapi sama-sama langkah Sama-sama berjuang buat kesehatan anak Menggunakan peran aku di dunia entertainment Untuk bisa menceritakan tentang penyakit langkah ini Anak-anak ini adalah keluarga negara Indonesia Mereka berhak dapat pelayanan kesehatan yang bagus Mereka juga berhak untuk mendapat pendidikan apapun itu Coba mungkin waktu misalkan dulu Zio lahir terus aku menutup-nutupi atau aku malu Mungkin aku gak bisa Apa ya, gak bisa punya kesempatan untuk berbagi ke orangtua-orangtua lainnya Aku sangat merasa apa ya Kayak makin deket sama Zio Mungkin karena pemakaiannya bener-bener langsung nempel banget gitu kan Di kamar nempel-nempel sayang-sayangan Itu pasti bisa ada efek bagusnya juga untuk pertumbuhan si baby prematur itu Saran aku mungkin satu aja adalah jangan terlalu stres Tidak ada mama yang sempurna Jadi gak apa-apa sekali-sekali bikin salah Namanya juga belajar sebagai seorang ibu Sorry ya sayang mama salah Kita berusaha yang terbaik Itu bikin hubungan kita sama anak jadi semakin dapet Gitu Hai momis, aku Joana Aleksandra dan baby Ketan Mau ngucapin happy valentine's day buat kita semua Semoga semakin romantis dan sayang-sayangan sama suami dan keluarga Dadah